Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu kembali di chapter 6 tentang field effect transistor. Melanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini adalah part yang kedua. Sebelum kita melanjutkan, kita akan mengulang kembali. Kita recall kembali apa yang sudah kita pelajari. Bahwa field effect transistor itu memiliki beberapa tipe sesuai dengan kemajuan zamannya. Pada saat pertama kali muncul dikembangkan pada tahun 1955-an. Mulai setelah dikembangkan transistor, mereka juga mengembangkan. Sebelum satu dekade kemudian mengembangkan yang namanya junction field effect transistor yang masih berupa perangkat atau device yang berupa bulk. Kemudian dilanjutkan, selanjutnya adalah MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. di mana memiliki dua tipe, ada depletion type dan enhancement type. Dan yang terakhir adalah MOSFET. Yaitu MOSFET, itu adalah metal semi-conductor field effect transistor. Jadi, kita akan menjelaskan dan kita akan menunjukkan bahwa dengan MOSFET nantinya kita bisa melihat bahwa keunggulan dari FET dibandingkan BJT adalah kemungkinan dia di-deploy atau di-fabrikasi di atas wafer atau substrate sehingga kita bisa mendapatkan dari last scale integrated circuit. Jadi, apa yang kita nikmati sekarang teknologi yang terbaru ini, Begitu dense devicesnya, 2 jutaan transistor atau FET di dalam satu single chip, itu adalah hasil dari kemajuan perkembangan teknologi MOSFET dan MOSFET ini. Nah, kita mulai dengan pertama adalah yang kita sebut sebagai N-channel depletion type MOSFET. Jadi, kalau kita lihat strukturnya berbeda, bisa kita katakan berbeda jauh dengan apa yang sudah kita kenal dengan GFET sebelumnya ya. Di sini ada, Anda lihat di sini ada drain, ada source, ada gate, dan satu lagi karena dia ditumpangkan di atas substrate, maka kita punya yang namanya port satu lagi namanya substrate SS ya. Dan biasanya antara drain dan SS ini kadang-kadang dijadikan satu di short circuit. dan kalau kita lihat sebelah kanan di sini, kita putar 90 derajat, kita akan bisa melihat perspektif horizontalnya ya, lebih enak, kita bisa mendapatkan jutaan device seperti ini dalam satu single wafer ya, yang planar wafer, planar substrate. Inilah yang merupakan keuntungan dari jenis yang kita sebut sebagai MOSFET dan temen-temennya nanti. Jadi ya ini, The advantage, the structure make possible for a very large scale integrated circuit on planar silicon driver atau substrate. Meskipun strukturnya terlihat berbeda, tapi filosofi fisical, how it works, bagaimana dia bekerja adalah tetap sama. Jadi dulu ini, jadi intinya kalau di jifet, antara git dan channel-nya itu dihubungkan oleh metal, kemudian kalau untuk n channel berarti ada P-nya, kemudian n-nya channel-nya. Sehingga yang menyekat adalah P, material P untuk n channel device. Nah sekarang kita nggak ada sekat lagi, sekatnya di sini bukan P, tapi adalah yang kita sebut di sini adalah oxide semiconductor atau SiO2 atau silicon dioxide. Yang sangat kompatibel waktu aplikasi karena dia tinggal dioksidasi, jadi silicon yang dioksidasi, namanya silicon dioxide. Sehingga apa? Karena tidak adanya struktur P diantara G dan canal-nya. Sehingga tidak ada depletion layer diantara si canal dan si key. Sehingga ini memungkinkan nanti kalau Anda lihat di slide selanjutnya, bahwa karakteristik dari output itu memperlihatkan bahwa dynamic range input-nya, kalau GFET itu kalau NC 0, itu dari 0, VGS-nya itu dari 0 ke minus. Kalau di sini tidak hanya 0 ke minus, tapi juga 0 ke plus, seperti yang saya lihatkan di slide selanjutnya. Kurang lebih nanti kita akan melihat di sini, di atas ini, ini 0, kalau GFET kan ke bawah ya, yang ini adalah ada kemungkinan ke atas. Sehingga kita bisa menyebutnya enhancement atau the advantage dari struktur ini. Kita kembali lagi ke atas. Nah, sebelumnya, sebelum menjadi nama N-channel depletion type MOSFET, sebelumnya dikenalkan adalah Insulated Gate Fat. Akhirnya nama ini menjadi hilang karena kalah tenar dengan judul depletion type. Jadi, kalau kita lihat di kata-kata terakhir, di kalimat terakhir yang saya tulis di sini. It is the insulating layers of silicon dioxide, atau silica. In the MOSFET construction that accounts for the very desirable high input impedance of the device. Jadi, yang sebelumnya di GFET itu, high input impedance itu dikarenakan adanya, apa namanya ya, reverse, ya. Reverse condition, ya. Sehingga dia ada depletion layer, sehingga dia memiliki high input. Inputnya antara G dan S, sekarang yang kita dapatkan adalah bukan dari reverse voltage tersebut, atau reverse condition, tapi hubungan, karena adanya silicon dioxide sebagai isolasi antara G dan channelnya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini basic operation dan karakteristik, ya. Jadi, S-S ini biasa kita bisa kasih bias, atau bisa juga langsung kita sambungkan ke S, ya. Umumnya secara banyakkan orang memberikan bias, S-S itu short circuit dengan S. Kita lihat di sini, pada saat G S sama dengan 0, ya. Di sini sudah ada kanal, kan ya, kanal N yang sudah terbentuk. Di sampingnya sini pasti ada depletion layer. Ini N-nya. Arus listrik kita anggap dari D ke S, ya. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanan. Kalau sebelumnya, apa yang kita miliki di struktur GFET, ya. GFET kita punya dynamic range untuk input voltage-nya, VGS-nya itu adalah dari 0 ke minus, ya. Itu N-channel. Ini N-channel, ya. Namun, karena struktur ini, struktur adanya silicon dioxide sebagai penyekat di sini, insulator di sini, ya. Sebagai metal, ini namanya hubungannya dengan metal oxide semakin daftar ini, ya. Menyebabkan dia tidak membutuhkan struktur yang namanya reverse bias. Ya. Meskipun akan terjadi reverse bias pada saat ini, ya. Tapi kesana, itu memungkinkan dia tidak menggunakan reverse bias. Tapi terisolasi dengan sendirinya oleh adanya layer yang kita sebut sebagai layer oxide semi-conductor. Atau SI02, ya. Silicon dioxide. Atau sering orang menyebutnya silika. Nah, sekarang kita amati. Jadi, transfer curve-nya, seperti biasa, ya. Di sini dimulai dari VP, ya. Pins of value-nya, voltage-nya di sini. Sampai ke atas pada saat VGS itu sama dengan 0. Ini namanya kita sebut sebagai IDSS di GVAD. Nah, karena kelebihan dari struktur ini memungkinkan kita bisa menarik lagi ke atas lagi. Jadi, tegangan VGS-nya tidak hanya sekedar di area sini saja. Operation range-nya. Tapi juga kita tarik ke kanan sini. Ya. Jadi, yang di sini sebut sebagai depletion mode. Karena VGS negatif artinya apa? Ini namanya depletion mode, ya. Jadi, kalau kita ke bawah sini ada depletion mode. Atau ke sana, ke kiri. Sedangkan yang ke kanan atau ke atas ini namanya adalah enhancement mode. Jadi, struktur device ini. Luar biasa. Jadi, kita bisa mendapatkan range tidak hanya dari 0 ke negatif saja, tapi juga 0 ke positif. Jadi, bisa dibayangkan ini akan merupakan advantage dari struktur MOSFET, ya. Tipe depletion dibandingkan terhadap JVAD yang awal, ya. Kita coba lanjutkan. Ini adalah penjelasan biasa pada saat G-nya ini diberi positif. Ya. Saat diberi positif ke atas sana, ya. Ini ke atas. Maka apa yang terjadi? Jadi, elektron akan ditarik ke sana. Attractive menuju ke layer, ke gate-nya, ya. Ke port gate-nya, ya. Dan positif akan menuju ke sana. Sedangkan kalau negatif, dia akan ke sana. Jadi, terjadi depletion layer pada saat negatif, ya. Mengontrol juga. Yang ke atas, yang ini kita ingin tunjukkan bahwa dia bisa mengalami, apa namanya, tetap bekerja. Dan kita lihat arusnya semakin besar karena uang kanalnya semakin melebar. Kalau G-nya ini positif. Jadi ini ya, saya ulang lagi. Extending the dynamic range of the input VGS. Ya, VGS ini. Jadi, keuntungan dari depletion type MOSFET ini, ya. Dia bisa me-extend dynamic range-nya. Tidak hanya dari 0 ke negatif, tapi dari 0 negatif dan 0 positif, ya. Kurang lebih itu. Nah, kalau PN, sorry, P channel. P channel device. Semuanya terbalik, tidak ada yang berbeda. Tidak hanya sekarang PP-nya dari sebelah kanan. Instead of di sebelah left, ya. Di sebelah kiri. Ini sekarang di sebelah kanan. Dan dia menuju seperti ini. Jadi, ini enhance mode-nya adalah pada saat di mana dia negatif. Sedangkan traditional mode-nya atau depletion mode-nya. Kalau VGS-nya adalah ke arah positif. Ini simbol-simbol yang tersedia untuk N dan P channel MOSFET, ya. Kadang-kadang SS terpisah. Jadi, ada 4 port di dalam satu device. Kadang-kadang SS-nya tersambung ke S-nya, ya. Kalau N channel, panahnya, arrow-nya masuk ke dalam, ya. Kalau P channel, tentu terbalik. Sedangkan ini gambar-gambar menunjukkan bagaimana struktur kanalnya pada saat N dan P channel. Jadi, paling terbalik. Nah, kalau sebelumnya, the previous, kita membicarakan tentang type yang kita sebut sebagai depletion type MOSFET. Yang memiliki keunggulan dibandingkan GFET. Sekarang kita berbicara tentang enhancement type MOSFET. Yang seperti yang Anda lihat di sini. Apa perbedaannya? Ternyata di sini tidak ada kanal yang terbentuk, ya. Sehingga untuk membuat kanal N di sini, karena kita menyebutnya N channel, ya. N channel device. Untuk membuat N channel di sini, apa yang harus kita lakukan? Berarti G harus lebih positif daripada S, ya. device ini bisa lebih sederhana di sini, ya. depletion type MOSFET, ya. Sehingga kita bisa membayangkan maksudnya, supaya dia bekerja, maka untuk N channel ini, si G ini harus lebih positif dari S. Artinya VGS harus selalu positif agar bisa mendapatkan channel N, ya. diantara D dan S port, ya. Yang Anda lihat di sebelah kanan di sini, ya. Jadi N channel hanya terbentuk pada saat G-nya ini harus lebih positif daripada S. Nah, kemudian semakin naik. Kemudian dengan adanya G yang lebih positif daripada S, kemudian arus IB ini akan menyebabkan terjadinya depletion, ya. depletion yang ada di kanal N yang dibentuk oleh VGS positif tadi. Oke. Jadi kita bisa melihat di sini, sebelah kanan di sini, karakternya sama persis, sama dengan yang terjadi dengan G-VET sebenarnya. hanya peralatannya jauh lebih simpel, dan kemudian dia bisa ditanam di planar substrate, ya. Kita lihat dynamic range dari inputnya adalah dari 0, VGS sama dengan 0, sampai dengan VGS sampai positif. Ya, tergantung device-nya ya, nanti ya di sini digambarkan VGS sama dengan 8V. Jadi maksimumnya tergantung dari spesifikasi perangkap tersebut. Dan ada suatu parameter yang perlu kita lihat di sini yang berbeda dengan parameter yang sudah kita kenalkan sebelumnya. Sebelumnya kita mengenal namanya adalah pinch-off. Kalau sekarang yang kita sebutnya adalah bukan voltage pinch-off. Atau kita singkat VT, tapi kita sebut di sini adalah voltage threshold. Singkatannya adalah VT. V threshold, ya. Nah, ini seperti yang ada di sini. Seperti ini misalnya pada saat VGS sama dengan 0, dia belum cukup untuk mengenerate N di sini. ya, kanal N. Sampai suatu tegangan tertentu tergantung dari desain device-nya ya, dan tergantung dari tebal dari, tentunya tergantung dari desain device, artinya tergantung dari tebal dari silikon dioksidenya di sini sebagai insulatornya. Nah, suatu saat di mana kanal ini sudah terbentuk, disitulah kita sebut sebagai, terbentuk karena adanya tegangan VGS ini, itulah yang kita sebut sebagai VGS sama dengan VT. Nah, dalam contoh ini kita sebutkan VGS sama dengan VT sama dengan 2 volt. Ini ibaratnya seperti bias ya, untuk menyiapkan agar VGS mulai siap untuk bisa ditumpangi signal yang akan di-amplify dalam bentuk current ID. Jadi hubungan antara ID dan input VGS dihubungkan oleh persamaan kuadratik ini. Jadi kita masih akan mengharapkan bahwa si MOSFET ini di tipe enhancement juga memiliki sifat yang sama, karakter yang sama, filosofinya tetap sama, dia adalah kuadratik. Kuadratik, hanya sekarang kita harus ingat, di sini bukan menggunakan, rumusnya agak berbeda sedikit, sople equationnya agak berbeda. Kalau di sana menggunakan VP, kita menggunakan di sini VT. Di mana VP di sini sesuai dengan, kalau kita ingat di chapter 2 ya, kita kenal di PGT misalnya ada tegangan threshold, firing voltage yang kita sebut sebagai tegangan 0,7 volt. Nah di sini juga sama, dan ini semuanya tergantung kepada thickness, rumusnya tergantung kepada thickness dari silicon legendnya, ini sifat dari masing-masing device, karakter dari masing-masing device yang dibuat, di aplikasi. Jadi yang ini kita namakan, yang sebelah kiri kita namakan transfer curve, yang di sebelah kanan kita sebut sebagai, karena ini menggambarkan tegangan dan arus dari output kita sebut sebagai output karakteristik. Jadi keduanya saling terhubung, satu transfer curve, satunya lagi output karakteristik. Untuk P-channel, sama ya, untuk P-channel, jadi hanya berbeda, terbalik saja. Satunya ke kanan, ini satunya ke kiri, VP-nya juga Anda bisa melihat di sini. Dan Anda lihat di output karakteristiknya juga sama, hanya di sini tandanya ke atas itu adalah minus, VGS-nya semakin minus volume-nya. Ya, jadi semuanya terbalik, antara N dan B-channel. Nah, lambang untuk enhancement type MOSFET itu digambarkan seperti ini, sama, persis, hanya di sini digambarkan sebagai garis dash ya, sama dengan yang di placement type. Nah, kalau kita melihat secara ini, depletion antara GFET, depletion dan enhancement MOSFET, ada masing-masing ke advantage dan disadvantage-nya. Kalau GFET, jelas kalau mereka disadvantage-nya karena mereka non-linear. Meskipun mereka bisa digunakan untuk linear jika small signal, untuk small signal application saja. Tapi selanjutnya mereka biasanya digunakan untuk, karena non-linear ya, untuk switching, switching untuk arus kecil dan arus besar. Kalau untuk CMOS biasanya digunakan bukan untuk switching arus besar, tapi switching arus kecil, yaitu digunakan untuk aplikasi digital. Jadi, baseband digital umumnya bukan menggunakan PGT, bukan menggunakan GFET, tapi biasanya menggunakan kelasnya adalah MOSFET, bisa MESFET, dan teman-teman. Jadi, secara umum MOSFET ini banyak dipakai untuk integrated circuit, untuk pengolahan signal digital. Selanjutnya, ini yang paling penting, saya tidak punya gambar untuk menjelaskan ini, lain waktu akan saya berikan gambar yang lebih bagus. Yang dimaksud dengan MOSFET handling adalah, kita paham bahwa MOSFET itu, tadi saya ceritakan ada layer-layer di mana berisi silicon dioxide yang sangat tipis, yang ukurannya mungkin, ukurannya plus dari 100 nanometer kadang-kadang. Begitu tipisnya, sehingga sangat terganggu oleh elektrostatik dan debu, debu elektrostatik ya, atau elektrostatik dust yang bisa menempel di situ. Makanya yang paling penting adalah memberikan suatu grounding. Jadi, sangat penting kalau Anda punya peralatan atau chip, itu kadang-kadang kita harus menaruh dalam grounding. Kalau kita mengirim kemanapun, kita punya chip, chip MOSFET, biasanya terpaksa harus kita grounding, karena sangat, apa namanya, sangat sensitif terhadap elektrostatik, karena begitu tipisnya lapisan insulatornya itu. Dan begitu kena elektrostatik, dia langsung tembus dan tentunya fungsi dari device tersebut menjadi, atau mungkin malah satu IC menjadi rusak semua. Nah, itu alasannya kenapa mereka biasanya sering grounding atau kita hasil dengan material aluminium biasanya, untuk meyakinkan bahwa perangkat tersebut terlindungi dari efek elektrostatik, dari lingkungannya. Nah, tadi saya sempat bercerita bahwa MOSFET, ya, umumnya digunakan untuk signal processing, ya, untuk digital signal processing, ya, biasanya chip yang ada di, misalkan, di HP kita, HP saya, itu semuanya, kena kan adalah menggunakan, untuk digitalnya menggunakan MOSFET atau CMOS, ya. Jadi, identik dengan energi atau power yang sangat rendah. Tapi ada juga MOSFET, dan ini sangat banyak sekarang aplikasinya bahwa MOSFET itu digunakan juga untuk aplikasi untuk power, besar, ya, yang kita sebut sebagai power MOSFET, dan umumnya untuk mendapatkan, karena kalau menggunakan planar, desain planar yang kita ceritakan sebelumnya, mereka tidak akan bisa melewatkan, karena kanalnya terlalu tipis, dan lain sebagainya, kita akan dapat membawa current yang besar, sehingga pasti energinya juga yang akan bisa diatur di situ adalah tidak besar. sehingga dikenalkan, desain lain, ya, MOSFET yang bisa membawa, atau, ya, membawa, meng-carry energi atau arus yang lebih besar, yaitu yang kita sebut sebagai VMOS dan UMOS, ya. Ini sesuai dengan bentuknya, kalau seperti ini adalah V, yang sebelah kanan adalah U, UMOS, ya. Jadi apa? Dengan adanya desain seperti ini, maka kanal yang terbentuk, ya, itu akan bisa lebih besar, lebih dibandingkan kalau kita menggunakan MOSFET, baik itu enhancement, maupun yang depletion layer. Ya, sorry, bukan depletion layer, depletion pipe, ya. Ini akan lebih besar kanalnya yang terbentuk, sehingga pasti bisa akan membawa energi yang lebih besar, atau mengontrol energi yang lebih besar. Jadi, resistan pada saat on-nya ini dengan kanal yang lebih besar akan mereduce, ya, akan mengecil, sehingga apa? Sehingga tidak banyak energi yang berhambat di peralatan tersebut. Atau dia tidak meng-em, artinya, jika resistannya di sini kecil, maka emisi panas yang ada di sini akan semakin kecil, ya, sehingga mengurangi dampak, mengurangi dampak kerusakan dari peralatan ini. Artinya dia mampu untuk membawa energi yang besar. Dan salah satu keuntungan yang lain adalah dia punya positif temperatur coefficient, ya, sehingga cukup, mikinya cukup stabil, ya. Dan mempunyai, ini, apa namanya, faster switching. Jadi, banyak sekali dipakai untuk aplikasi industrial electronics, ya, untuk switching arus besar, apalagi untuk invert. Kalau kita bikin inverter, kita bikin, apa namanya, DC-to-DC converter, itu biasanya menggunakan switching device yang cukup cepat, dan tidak menyerap daya terlalu banyak. Ini bisa dipenuhi dengan typical device yang seperti ini. Kemudian kita mengenalkan CMOS. Kalau sebelumnya ada depletion, ada enhancement kita hanya berbicara masing-masing, N channel saja, ada E channel saja. Tapi CMOS ini, dengan teknologi yang sama, tapi kita bisa menggambungkan kesemuanya ke dalam satu substrate. Sehingga keuntungannya, seperti yang Anda lihat di sini, dalam satu substrate, sebaliknya kalau ini transistor BJT, ya, ada transistor NPN dan BNP dalam satu substrate. Luar biasa. Kita bisa complementary dari dua device, sehingga kita bisa membuat perangkat itu menjadi lebih various, lebih bermacam-macam. Nah, ini keunggulan dari CMOS, dan CMOS adalah inti dari VLSI sekarang ini. Ini kurang lebih salah satu contoh bagaimana kalau kita meng-create, ada sedikit logic, ya, ada N, R, N, dan lagi NOR, ya, mungkin, ya. Itu bisa disusun dengan dengan adanya, apa, V channel dan N channel MOSFET yang ada di dalam satu satu planar. Ini area, ya. Ini memungkinkan kita bisa mendesain dengan sangat lebih mudah, lebih various possibility untuk mengusun bermacam rangkaian. digital circuit, ya. Terbaru adalah MESFET. Ini jauh lebih serana, ya. Jadi, di sini kita tidak memerlukan silikon dioksid lagi. Ya, tapi kita di sini memang masih punya suatu susunan diode. Di sini ada M dan P, ya. dan sifatnya sama. Dan keuntungannya apa? Keuntungannya adalah tegangan yang relatif sangat rendah. Sehingga dia bekerja di bukan dalam ukuran 0, bukan 0 sampai ke minus 5, ya, tapi 0 sampai minus 0,5. Plus 0,5. Jadi, kurang lebih ini jauh lebih efektif, ya. hanya pasti ada di advantage yang lain. Fabrikasinya lebih sederhana. Di sini bahkan tidak ada ini ada N, ke N ya, kita pasti akan membentuk N kanal di sini. Dengan cara kita akan memberikan supaya menjadi N kanal, kita harus menaruh di sini P-nya, G-nya adalah harus lebih positif terhadap S-nya. Tetap ada isolasi di sini, sebenarnya ada isolasi yang diakibatkan oleh shocky diode yang terjadi antara metal G ini, metal ripot G ini dengan si substrate-nya. Jadi, ada hubungan insolasi. jadi ada faulted isolation di sini yang diakibatkan karena hubungan yang namanya shocky diode. Jadi, ada tegangan barier antara metal dan ini. Inilah yang menyebabkan tidak terjadi current antara G tetap high impedance di sini. Hanya yang diizinkan adalah tegangan input-nya tidak bisa lebih dari itu. Dan ini cocok untuk beberapa device yang memang menggunakan low voltage atau low energy yang biasanya menggunakan typically menggunakan struktur mesh fat ini, enhancement type mesh fat. Kurang lebih itu, jadi kita sudah menjelaskan berbagai macam typical devices dari defet, MOSFET yang ada enhancement dan depletion type-nya, kemudian terakhir kita bicara tentang mesh fat. Baik itu advantage-nya maupun disadvantage-nya. Baik, silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat channel yang lain. Terima kasih dan kita tutup chapter ke-6 ini tentang field effect transistor. Terima kasih dan sampai ketemu. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.